Halo, selamat malam, Bersa. Bagaimana kabar Anda? Jumpa kembali bersama saya, Primal Fernia, selama 60 Mei ke depan dalam kabar utama. Mengawali pekan Anda, kami telah merangkung sejumlah informasi terpenting di antaranya. Tentunya kami juga telah memilih beragam informasi menarik untuk Anda. Inilah kabar utama selengkapnya. Menganggap motornya yang hilang mirip dengan motor yang terparkir, dua orang pria di Bekasi, Jawa Barat terpaksa diamankan warga. Karena diduga hendak mencuri. Nah, asnya saat diamankan salah satu pria tersebut, nekat mengeluarkan senjata tajam hingga membuat warga sekitar paling. Rumah dinas wali kota Blitar, Jawa Timur, Senin dini hari, disatroni komplotan perampok. Pelaku berjumlah 4-5 orang masuk ke rumah dinas dan menyekap wali kota bersama istrinya. Ratusan juta uang tunai dan perhiasan milik wali kota dibawa kabur oleh pelaku. Pemirsa seorang pria nekat membakar sepeda motor milik pekerja konveksi di Gang Haji Amat, Jalan Berdikari, Kebonjerup, Jakarta Barat. Pelaku diduga melakukan itu karena cemburu sang istri menjalin hubungan dengan pekerja konveksi. Kita beralih ke kabar lainnya, seorang warga negara asing asal Inggris viral di media sosial setelah berjualan burger dengan gerobak bermotor di kawasan wisata kota Kabupaten Bandung-Bali. Bule bernama Tyler DeLorean ini mengaku ide berjualan ini untuk mempromosikan berjualan kaki lima secara higienis. Sidang perkara undang-undang ITE dan pencemaran nama baik dengan terdakwa artis Nikita Mirzani. Istri Ferdi Sambo mengisahkan dirinya dilecehkan secara seksual oleh Brigadir Yosua. Kabar selengkapnya usai tidak. Bagi di kabar utama, pebersa sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar pada hari ini di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang hari ini, Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati menghadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliazar, Rikir Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo pun marah besar saat Putri Chandrawati menceritakan apa yang dialaminya dalam hal ini pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Luhan Nusantara Pare-Pare Sulawesi Selatan kembali dipadati oleh ribuan penumpang arus mudik natal dan tahun baru. Penumpang ini berasal dari Pulau Kalimantan yang umumnya memilih mudik lebih awal. Sementara itu, sejumlah pengusaha angkutan penyeberangan mengajukan gugatan keputusan menteri tentang dampak kenaikan BBM yang hanya naik 11 persen. Tidak ada waktu bersantai bagi timnas Kroasia dan Argentina. Jelang pertemuan mereka di babak semifinal, keduanya langsung menggelar latihan. Kabarnya usai jenis. Kembali lagi di kabar utama. Pebersa sebuah minibus dan mobil sedan terbakar setelah terlibat kecelakaan di jalan lintas Sumatera Aekledong, Astahan, Sumatera Utara. Beruntung delapan penumpang kedua mobil berhasil selamat. Menuju pemilihan Presiden 2024, kelompok relawan di berbagai daerah semakin giat mengenalkan sosok jagoan mereka. Beragam acara digelar untuk sarana sosialisasi kepada warga. Menjelang pemilu serentak 2024, P3 Kota Cilegon makin rajin konsolidasi partai agar semakin solid. Terlebih saat ini P3 elektabilitasnya dinilai membaik. Kita menuju ke ajang Piala Dunia di Qatar. Tidak ada waktu bersantai bagi timnas Kroasia dan juga Argentina. Jelang pertemuan mereka di babak semifinal, keduanya langsung menggelar latihan. Usai sudah tugas bola Al-Rihla di gelaran Piala Dunia Qatar 2022. Mulai babak semifinal, tugas bola Al-Rihla akan digantikan bola Al-Hil. Bakal calon Presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menggelar orasi kebangsaan di Pangket Sulawesi Selatan. Sesat lagi. Masih di kabar utama, pebersa bakal calon Presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menggelar orasi kebangsaan di Pangket Sulawesi Selatan. Sementara Sandiaga Uno menghadiri Festival Kuliner Vegetarian di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, akhir pekan kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ganjal Pranowo meramaikan agenda Festival Adat dan Budaya Nusantara II di pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Festival Adat Budaya Nusantara kali ini diikuti oleh 164 kerajaan dan juga lembaga adat. Pemirsa Bawaslu RI atau Badan Pengawas Pemilu menanggapi munculnya laporan dugaan pelanggaran aturan pemilu terhadap Anies Baswedan saat berkunjung ke Banda Aceh. Kajian awal bahwa Bawaslu menyebut peristiwa tersebut belum mengandung dugaan pelanggaran aturan pemilu. Diduga sopir tidak bisa mengendarai transmisi otopetik sebuah mobil minibus yang sedang diparkir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tabrak seorang wanita hingga tewas sesat lagi. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Primal Fernia, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.